Di dalam lahan Pemprov Lampung yang terletak di Kota Baru, Desa Jati Agung Lampung Selatan ini, lahan yang telah disiapkan untuk pemakaman korban pasien virus corona. Hari Minggu sudah ada dua lubang yang digali. Meski sudah berada di dalam lingkungan berpagar tinggi, namun keberadaan makam untuk korban virus corona ini diprotes warga sekitar. Warga di Kota Baru, Jati Agung Lampung Selatan, mendatangi lokasi. Mereka khawatir akan tertular terjangkit virus corona, jika di sekitar wilayah mereka dijadikan pemakaman umum para pasiennya. Polisi yang mendapat kamar ini pun kemudian berusaha melakukan negosiasi kepada warga, bahkan pasien corona meninggal dunia yang dimakamkan aman dari penyebaran virus corona terhadap lingkungan sekitar. Pasien meninggal dunia karena virus corona dimakamkan sesuai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Pemerintah itu mewakili dari bapak-bapak untuk menjaga keamanan dan kesehatan bapak-bapak. Aksi warga mendatangi lokasi tempat pemakaman di Kota Baru, Jati Agung Lampung Selatan ini, setelah di Lampung ada bertambah lagi satu pasien yang meninggal dunia pada Jumat dini hari. Pasien pria lanjut usia 71 tahun, warga Lampung Barat. Tidak mungkin mau menjangkit ke sekitarnya, kan begitu. Untuk konfirmasi kasus COVID yang terkonfirmasi, saat ini Provinsi Lampung punya 11 kasus konfirmasi positif. Saya ingin menjelaskan, kemarin ada salah pencatatan di web daripada pusat bahwa kami dikatakan 12. Tapi sebenarnya kami sudah mencari konfirmasi ke pusat, yang mana yang menambah satu ternyata memang belum ada. Jadi ada salah pencatatan dan itu ternyata tidak terjadi hanya di Provinsi Lampung, tapi juga di beberapa provinsi yang lain. Rencana pasien dengan kode nomor 10 yang meninggal dunia karena virus corona di tempat pemakaman khusus di Kota Baru, Jati Agung Lampung Selatan gagal. Pemkap dan keluarga kemudian memakamkan korban di kampung halamannya di Lampung Barat. Sejauh ini, di Lampung sudah ada dua pasien positif virus corona meninggal dunia. Keduanya yakni pasien nomor kode 02 dan 10. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan.